Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Kling Lele di video kali ini saya menepati janji saya yaitu di minggu yang ke enam kita akan memilih atau panen pertama kita pilih yang besar sendiri dan mungkin dan pastinya sih pastinya tidak banyak paling 40% 30% pun kadang-kadang bahkan kalau betul-betul spesifik ambil 6-7 saja itu paling 20% sebenarnya tapi panen yang kedua insyaallah agak banyak lah agak banyak dan kalau yang ketiganya itu habis tapi saiznya akurat 6-7 enggak seperti pada umumnya kalau biasanya saya angkat kan kayak kemarin dari 6 sampai 10 kalau saya angkat tapi kalau saya panen punya sendiri saya ambil 6-7 nya terus rencananya oke kita langsung ke lokasi saja saya langsung mau buang juga airnya oke lanjut oke sahabat rencananya saya pilih mulai dari yang ini dulu yang ini sudah mulai agak merah tapi keburu kita pilih lah waktunya yang habis karena kendalanya terlalu banyak kalau yang ini karena yang ini agak lambat agak lambat membentuk air RWS nya agak lambat karena tadinya saya ragu yang ini mau dijadikan GWS seperti yang ini sebenarnya asalnya asalnya mau dijadikan seperti yang ini tapi dikarenakan itu terlalu padat lebih padat daripada yang ini jadi akhirnya akhirnya oke ubah dan diubahnya setengah perjalanan di usia 2 minggu kita jadikan yang ini supaya mengikuti air yang tengah ini seperti itu dan masalahnya selalu selalu seperti biasa lah di pas perubahan air dia selalu ada ada kematian karena hari minggu kemarin ada kematian 3 terus minggu ini ini mau panen rencananya saya besok karena besok saya ada janji jadi jadi saya pajukan hari ini saya panen seperti itu dan hari ini yang mati ada 6 dari bak yang ini ada yang mati 6 saya buang ke air yang sudah merah ini supaya dimakan oleh ikan yang ini karena yang ini cukup sehat kalau sudah merah begini warnanya itu sudah aman sudah aman yang bahaya itu yang seperti itu yang hampir menjadi merah seperti itu diantara lah diantara coklat ke merah seperti itu ini coklat sudah mengarah ke merah dan sahabat pun bisa lihat juga ikannya mengambang di atas aduh jadi ada beberapa ekor mungkin ada 15 atau 10 ekor dia di permukaan dia apa namanya seperti merasa kurang nyaman lah di dalam jadi dia naik ke permukaan sahabat bisa lihat di pojokan-pojokan sana ada di permukaan dan itu ciri-ciri ikan kurang sehat tapi jangan khawatir sebenarnya dengan cara dipuasakan itu sebenarnya bisa diatasi oke jadi prosesnya kita nanti rencananya air yang coklat ini yang hampir merah ini yang sudah mendekati merah saya akan buang semua terus air yang sudah jadi ini pun yang sudah jadi yang merah ini ini saya buang juga saya mau pakai air yang hijau ini kenapa saya mau pakai air yang hijau jadi rencananya begini airnya kita pindahkan ke sini semua ke bak yang ini air dari yang hijau kita pindahkan semua ke sini terus nanti airnya apa namanya terus nanti ikannya kita satukan tiga bak ini kita satukan berarti ini gak berlaku untuk red water system jadi kita ubah sistem nih karena kebetulan supaya untuk yang belajar supaya lebih puas lagi supaya tahu bahwa perubahan air sistem GWS itu gimana perubahan air sistem RWS itu gimana dan kita langsung ke sistem kocor dari panen pertama ini kita satukan karena nanti dari tiga bak disatukan berarti kan terlalu padat dan itu untuk RWS terlalu berisiko jadi kita ubah ubah sistem menjadi sistem kocor itu maksudnya jadi yang pertama dibuang yang saya bilang tadi yang ini dulu kita buang buang habis dan yang kedua yang merah ini kita buang juga dan setelah itu ikannya kita angkat dulu satukan setelah itu yang hijau airnya pindah dan kita kembalikan lagi ikannya dibikin satu bak tapi kepadatannya pasti karena ini bukan saja dua kali lipat tapi tiga kali lipat tiga bak bikin satu bak sekalian kita parsial dan panennya pun saya pikir nggak banyak karena saya mau ambil yang enam tujuh saja paling ya kisaran saya pikir tiga puluh persen yang diangkat tiga puluh persen paling yang diangkat tapi kita lihat saja nanti tapi ini sudah sore kalaupun tapi kita lihat lah oke kita proses pertama buang dulu air yang ini yang merah muda yang merah yang merah apa namanya yang masih dalam proses menjadi merah sahabat bisa lihat ini di drenasenya di tempat pembuangan ini bisa terbukti bahwa ini air nggak pernah dibuang atau nggak pernah diganti seperti ini ini sahabat bisa lihat ini mengeras karena ini terlalu lama nggak ada pembuangan air dan nggak ada penambahan jadi mengeras oke kita buang yang ini dulu yang ini tapi bisa jadi kalau mau cepat kita dua-duanya buang tapi kita lihat proses seperti apa oke nah sahabat bisa lihat kotorannya begitu kental supaya cepat bisa jadi saya mau langsung dua mungkin langsung dua kita buang oke kita langsung saja kita langsung dua bak ini kita buang nah jadi yang dua bak ini kita langsung buang karena di belakang bak ini ada apa namanya sungai kecil yang tempat biasa saya membuang air pembuangan langsung ke sungai lah sungai kecil terus yang penting karena beberapa hari ke depan pastinya kan saya buat video lagi nih buat video yaitu tentang yang ini yang tiga bak ini yang pelatihan offline kita sudah panen pertama dan ikannya kita satukan karena disini sudah jelas sahabat disini sudah jelas antara green water system dengan red water system seperti ini cuman kalau dihitung bagusnya air sebenarnya yang ini yang merah ini yang paling bagus sebenarnya dibanding yang hijau ataupun dibanding yang coklat yang di belakang saya seperti itu sebenarnya yang bagus ini yang paling bagus cuman bak yang ini meskipun airnya sudah bagus kalau baru pertama kali tebar ya saya anggapkan belum sempurna lah belum sempurna untuk mencapai kepadatan yang maksimal makanya saya pun enggak merekomendasikan menggunakan red water system dengan kepadatan di atas 500 ekor per meter kubik seperti itu karena kita bisa bayangkan 3x4 ini isinya kurang lebih 12 kubikan 12 kubik dan kita isi 3000 dan itu sudah sudah hampir 300 ekor per meter kubik 3000 ada yang 3500 seperti itu jadi dalam satu bug 270 atau 280 ekor dan bahkan sampai 300 untuk red water system itu masih oke bug saya ini se ukuran 3x4 kita isi 3000 ekor itu masih sesuai tapi kalau kita isi 10.000 nah itu itu bahaya itu bahaya itu enggak mampu 3x4 isi 10.000 kapasitas untuk 1 ton itu enggak mampu seperti itu tapi karena ini kita mau upgrade sistem kocor yang tiga ini kita satukan setelah itu kita kasih sistem kocor kita kasih air masuk lah 24 jam dan kita lihat nanti hasilnya seperti apa meskipun di video member adalah yang khusus membahas sistem kocor ada seperti itu tapi karena ini untuk yang pelatihan offline yang pelatihan offline itu dia mau tahu sistem RWS sampai jadi RWS itu seperti apa dan prosesnya kurang lebih seperti inilah di video-video sebelumnya saya sudah update dan sistem GWS sistem GWS itu seperti apa dan kita bisa lihat yang ini memang sampai panen tetap hijau jadi sekarang pun kita mau pilih-pilih mau panen karena sudah ada yang besarnya meskipun karena kita tidak main grading tebar benih ukuran 4-5 selama 6 minggu Alhamdulillah kita sudah mulai pilih tapi tidak banyak kalau kita tebar size 89 atau 9-10 itu 5 minggu itu sudah oke dan itu pastinya banyak yang diangkat daripada yang menunda seperti itu karena ini tidak digrading pastinya kita memilih yang besar dulu oke kita tunggu proses pembuangan air sahabat bisa lihat ini baru turun 10 cm dan ini ketinggiannya 1 meter lebih dan mungkin agak sedikit lama ini sahabat dan ini pasti sedikit lama jadi kita jedak dulu sambil nunggu ini mengering atau sambil tunggu habis airnya oke kita lanjut oke sahabat kita lanjutkan dan ini kebetulan sudah mendekati maghrib dan pasti saya kemalaman dan yang ini airnya sudah hampir habis sedikit lagi jadi tinggal beberapa menit lagi habis dan yang merah pun yang ini kisaran paling 10 cm lagi karena dataran di dalamnya cukup dalam bagian tengah bagian drenasinya sampai ke pinggir kemiringannya itu sampai 10 cm lebih ada yang 12 cm bahkan jadi sesuai rencana kita yang ini dibuang habis dan ini sudah habislah sedikit lagi dan yang ini pun sama sudah habis sedikit lagi tinggal nanti setelah saya ambil yang besar-besar ikan yang besar dari sini kita ambil yang besarnya kita timbang dapat berapa kilo nanti yang kecilnya kita satukan dalam satu bag ini jadi rencananya saya pilih ini dulu dan ikannya saya masukkan ke serepom dulu setelah itu tuangkan lagi dan baru saya pilih yang ini yang kecilnya saya masukkan sini dan yang sudah agak sedikit besar atau sudah maju dipanen sudah sudah masuk 67 saya timbang dan saya pindah ke depan ke depan rumah dan setelah disatukan ikannya saya nanti pakai air yang hijau ini kenapa saya pakai air yang hijau yang saya bilang tadi karena saya mau menggunakan sistem kocor jadi saya menggunakan air yang ini dan bagaimana cara saya memindahkannya oke ini sebagai contoh saya kasih contoh sama sahabat sebagai contoh dan untuk sebagai contoh nanti kita pindahkan dengan alat ini saya pakai surumi nanti pindah ke sana saya tinggal sambung ini saja oke kita cek dulu mesinnya hidup atau tidak saya colokkan dulu nah sahabat bisa lihat nah oke nah kalau bisa lihat ini kita nanti airnya pindah ke sana semua dan ini sebagai contoh saya matikan dulu oke oke jadi jadi rencananya jadi sahabat sudah tahu rencananya sekarang tinggal saya pilih ini saya satukan ikannya dan saya pakai air yang hijau tadi oke tapi karena ini sudah malam ini sahabat bisa lihat langit sudah gelap jadi saya pikir kita lanjutkan pembuatan videonya besok tapi ini tetap akan saya pindah karena ini sudah terlanjur sudah apa namanya airnya sudah habis tetap saya akan pilih dan saya mau pilih yang besarnya saya angkat dan yang kecil saya satukan seperti itu terus kita pakai air yang itu jadi rencananya 3 bak ini 1 2 3 kita satukan kita ganti sistem jadi sekarang bukan sistem GWS lagi bukan sistem RWS lagi kita langsung ganti ke sistem kocor karena kebetulan yang punya ikan ini dia mau tahu juga sistem kocor seperti apa apakah betul bisa padat tebarnya dan kita buktikan kita 3 bak bikin satu dan kita buat sistem kocor betul atau tidak bisa super padat seperti itu dan bisa mencapai 700 ekor per meter kubik oke nantikan video berikutnya dan kita buktikan seperti apa jadinya oke kita sama-sama belajar lah oke saya pikir video yang ini cukup sampai disini dulu dan kita lanjut besok saya lanjutkan bikin video lagi yaitu dimana posisi ikan sudah disatukan dan kita memakai air yang hijau itu oke sampai ketemu lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati